Pengemudi mobil minibus di Palembang, Sumatera Selatan, ugal-ugalan tabrak dua orang warga berjalan kaki saat di pinggir jalan. Musai menabrak warga, sopir, dan dua orang penumpang lainnya kabur melarikan diri dari kejaran masa. Sementara mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya di DKP, dicuburkan warga ke dalam sungai jembatan geledak, kota Palembang. Tak terima telah difitnas sebagai pelapor dan dipermalung. Empat tersangkan di dua puluh orang laku komploran. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Viral di media sosial, sebuah mobil minibus di wilayah jembatan geledak, kota Palembang. Pada minggu siang, dicuburkan warga ke dalam sungai. Peristiwa ini terjadi saat satu kendaraan warna silver melaju dengan kecepatan yang tinggi sambil ugal-ugalan, lalu menabrak dua orang berjalan kaki persis di pinggir jalan hingga mengalami luka-luka. Setelah menabrak warga, sang sopir sempat kabur, mau meninggalkan lokasi kejadian. Namun, di tengah perjalanan stop karena ada tenda acara pernikahan yang persis di tengah jalan. Rasa suasana kurang kondusif melihat masem gitu banyak, pengendara bersama dua orang lainnya kabur meninggalkan mobil di tengah jalan. Masa yang tersulut emosi, melampiaskan amarahnya ke mobil dengan cara dipukul, dilempar, bahkan diceburkan ke dalam sungai. Siapa, Pak? Musa Azhari. Musa Azhari. Pak, bisa dijelaskan, Pak, lihat dari sini gimana, Pak, tangkapannya, Pak? Mobil ini apakah sudah dievakuasi atau belum, Pak? Sudah dievakuasi, tapi dengan kondisi yang agak merawat. Oh, dengan kondisi merawat, Pak, ya? Iya, masalahnya kena kondisi tempatnya, kan? Terus warga banyak, Pak, ya, yang berdatangan melihat, Pak? Iya, banyak, seluruh warga, ya, dari beberapa kampung, kan? Sebelahan kampung 10 ilir dan 9 ilir, Pak. Oh, untuk penyebabnya tidak tahu, Pak, ya? Hah? Untuk penyebabnya tidak tahu, Pak? Penyebabnya itu karena mobil itu kan di nomor warga. Oh, nomor warga. Ada bukti pelaporan dari Voltabes, kan? Oh, dia nombor warga yang ditumbuh. Oke, siap. Makanya keluarga sini kan emosi. Oh, mungkin kalau tidak ada tenda acara perkawinan ini, mungkin dia langsung saja begini, kan? Lari. Tidak ada lagi yang ditabraknya. Untuk korban sendiri hingga kini masih dirawat di rumah sakit, sementara kasus tabrak lari tersebut masih dalam penanganan satres krim Polres Sabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter JN Kameramen Apri Anca, PPTV, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.